konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy coi melanjutkan pet yang sebelumnya diperlihatkan kali ini singhan menatap jangsoan sempurna ia bergumap aku mendapatkan tidur yang nyanyak belakangan ini apa mungkin karena apa karena pijatan yang dia berikan padaku dan ia terlihat jangsoan yang masih memijat kaki kaki dari singhan disana aku sudah baikkan sekarang jangsoan jangsoan yang harus aku lakukan jika aku pendudukanmu ucap jangsoan yang malah menggoda singhan disana ayo pergi singhan mengusir jangsoan 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 tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata jangsoan 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 menatapnya sembari tersenyum ramah yang berkata oke kakak akan mengangkatmu tinggi-tinggi ya lebih tinggi gadis kecil ini nampak kesenangan ketika digedong dan diangkat oleh jangsoan disana beberapa saat kemudian scene berbindah melihatkan ada beberapa mobil yang terparkir disana ya muncullah seorang wanita dan juga beberapa pengawal di belakangnya ia nampak mulai menghampiri ke pantai jangsoan itu kemudian scene memperlihatkan gadis kecil ini berkata sembari menunjuk ketiga orang disana orang jahat orang itu ingin menghancurkan rumah yin yin orang jahat tanya jangsoan yang nampak penasaran dian kemudian langsung saja jangsoan menghampiri ke satu orang apa disini semuanya baik-baik saja kemudian seseorang wanita berkata jangan khawatir aku akan mencoba untuk berbicara dengan mereka lagi ini adalah sindro dan disampingnya adalah dian cuy kemudian terlihat kali ini dian cuy sedang berbincang-bincang dengan jangsoan dan berkata sekelompok orang itu adalah dari beberapa resort group semua tanah yang ada di sekitar sini telah dibeli oleh mereka pengurus meminta kepada mereka untuk membangun sebuah pantai asuhan sebelum mereka memulai proses konstruksinya tapi pebisnis jahat itu membangun pantai asuhan yang baru di dekat pabrik bahan kimia bagaimana bisa aku membiarkan anak-anak yang malang ini tinggal disana anakku apa kamu masih ingat kalau aku memberitahumu tentang ada seseorang yang baik yang akan memberikan subsidi kepada pantai asuhan ini secara gratis tanya dian sembari melus-lus rambut si jangsoan disana yang sudah dianggap seperti putranya sendiri jangsoan berkata hmm aku selalu berpikir siapa orang itu ya orang itu adalah nona sin dia banyak membantu kita selama 5 tahun belakangan ini tapi kali ini dia tidak bisa membantu kita lagi hai aku akan mengusir mereka dari sini ucap jangsoan yang kemudian langsung beranjak dian berkata little swan itu sudah tidak berguna setidaknya aku harus mencobanya bukan ucap jangsoan yang sembari ia menyemangati si dian tadi kemudian sin berpindah melihatkan ada seorang pria berkata dengan si sinro seorang pria ini berkata nona sin hidup dan noati dari anak-anak yang ada di pantai asuhan ini tidak ada hubungannya sedikitpun dengan kami itu salah mereka karena terlahir di dunia ini dasar bajingan bagaimana bisa kalian berbicara seperti itu cepat atau lambat kalian akan mendapatkan hukuman ucap si sinro yang nampak saat malah disana seorang pria lainnya berkata dalam beberapa hari ke depan kami akan mendapatkan dokumen resmi dan pantai asuhan ini akan dihancurkan juga nantinya namun tiba-tiba datanglah jangsoan sembari ia membawa sebuah tongkat pemukul disana ia berkata dengan tatapan muramnya aku bahkan tidak tahu kalau pantai asuhan ini akan dihancurkan sontak saja melihat si jangsoan membawa pemukul itu mereka semua pun begitu sangat terkejut jangsoan berkata tetapi jika kalian tidak pergi dari sini aku pastikan kalian akan aku pukuli sampai babak belur dan kali ini jangsoan menghunuskan serangannya hal itu membuat ketiga berdua bayi ini begitu sangat tersentak kaget kalian harus pergi dari sini cepat atau lambat dan langsung saja seorang wanita didorong masuk ke mobil dan orang-orang itu langsung masuk pergi ke mobil ayo cepat pergi ayo pergi mobil-mobil itu pun langsung lari seketika jangsoan berkata kepada sindro ia berkata nona sindro nampak begitu terkejut melihat jangsoan yang betul sangat baik kepada hanya kala itu melihat orang-orang jatah yang tadi telah pergi yinjen atau gadis kecil ini begitu sangat senangnya orang-orang jatah itu telah pergi kakak jangsoan bener-bener hebat yeay sindro berkata tapi tetap saja selagi result project tetap ada mereka akan kembali lagi ke sini cepat atau lambat kemudian jangsoan berkata nona sind bukankah kamu juga seorang trader aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini sindro nampak terkejut ia berkata apa kamu ingin aku mengambil alih hak kepemilikan tanah ini dari mereka hei tidak 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 ucap si jangsoan aku ingin kamu meratakan tanah yang ada di gunung itu sembari ia menunjuk ke arah gunung yang ada di depan sana hal itu membuat sindro begitu sangat terkejut haa meratakan tanah di sana beberapa saat kemudian waktu terus berjalan hingga menunjukkan sore harinya diperlihatkan kali ini ada zingan yang berkata chef michael apa semuanya sudah siap aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi zingan kamu adalah presiden terbaik kami bagaimana mungkin aku akan menyajikan makanan seperti ini padamu ucap chef michael di sana yang terlihat ia sedang memasak zingan berkata dasar jalan kamu tahu cara membuatku kesal ternyata kemudian tiba-tiba ya si jangsoan pulang ke rumah sayang aku pulang hei kegewat siap dia sudah pulang jika dia buka mulut maka semua yang aku bilang kepada michael akan menemukan fakta kalau semua itu adalah kebohongan guhmam si zingan yang nampak khawatir di sana ia pun langsung menghampiri zingan dengan begitu cepat hei ada apa zingan nampak terkejut melihat istrinya yang begitu tergesa-gesa di sana kemudian zingan berkata zingan kemudian terlihat mereka sudah duduk di meja menikmati makanan yang disajikan oleh zingan saya pun michael berkata ayo duduklah bersama kami hidangannya sudah siap tuan zang aku dengar dari zingan kalau kalian berdua bertemu di pameran seni apakah itu benar tanya michael kemudian zingan berkata michael apa kamu mencoba untuk mengintrogasi zingan hmm tetap ya mungkin iya kayak gitu aku ingin tahu trikotor apa yang dia gunakan untuk mendapatkan presiden beku kita sehingga mau menikahi denganmu ucap michael sembari tersenyum zingan berkata zingan zingan apikan dia hmmm si zingan hanya bisa tersenyum sembari melirik ke arah istri di sampingnya michael berkata lalu beritahu aku nona presiden kalau yang kamu katakan padaku tidak bohong kan huh tentu saja tidak kami berdua kami berdua bertemu kami berdua bertemu di pameran seni master bill saat dulu kami tertarik dengan karya lukisan early morning breakfast dan bertukar pikiran tentang opini kami dia merindukan ketenangan yang ada dalam lukisan itu tetapi aku mengetahui emosi yang ada di matanya dan master tersebut terus kami berdua saling dekat satu sama lain setelah kejadian tersebut michael terkejut dia berkata sungguh pertemuan yang romantis aku sangat iri dengan kamu dan sinhan hmm oh Tuhan aku lupa untuk memanggang si putnya ucap michael tiba-tiba hei bagaimana kamu bisa tahu tentang lukisan tanya si singhan yang nampak terkejut kepada si jangson di sampingnya jangson berkata tidak ada yang tidak aku ketahui sayang aku baru saja mencari nya di google wah ucap sayang ucap si singhan di sana beberapa saat kemudian sin berpindah memperlihatkan michael kali ini yang nampak sedang menelpon seseorang like apa kamu ingat dengan poster burunan yang terpajang di Perancis tiga tahun yang lalu hah apa ini berhubungan dengan seseorang yang menipu French Royal Princess ucap seseorang di telepon itu tidak hanya dia berhasil lolos dari Perancis tapi dia juga berhasil pulang menuju negara asalnya dengan selamat ucap si michael itu dia bahkan menggunakan nama baik seorang seniman untuk menikahi sahabatku dan ya orang yang dimaksud michael adalah jangson disini kemudian muncullah michael lagi ia bergumam aku tidak bisa berdiam diri dan menonton singhanku dipermainkan aku harus menemukan kesempatan untuk ekspos si bacingan ini michael berkata singhan aku ingin tinggal disini beberapa hari apakah aku mengganggumu singhan nampak terkejut ah tentu saja kamu diperbolehkan untuk tinggal disini dalam hati singhan bergumam ini buruk aku tidak boleh membiarkan dia tahu sesuatu tentang jangson jika tidak ini akan jadi sangat memalukan nampak disampingnya jangson bertanya-tanya kenapa dengan istrinya ini kemudian waktu terus berjalan setelah dinner ada singhan disini yang duduk di ruang tengah sembari menonton televisi ia berkata seseorang yang datang dengan ide menghancurkan gunung pasti amazing kan di belakang sindro pasti ada tim profesional yang membantunya untuk membuat keputusan hmm istriku terlalu keras ketika menyancungku aku jadi sangat melu gumam si jangson disini sembari ia membawa baskom air lagi apa masalahnya ini bisa membantu meringankan kemacetan bukankah ini yang semua orang inginkan ketika pergi kesana tanya jangson yang bersiap dengan baskom air itu untuk meminjat kaki istrinya lagi kamu tidak paham apapun sekarang resort yang hongsu trading kembangkan dengan waktu yang lama tidak memiliki dukungan resmi ucap si singhan industri tersebut pasti akan diambil alih oleh heng yuan group milik singro wah sayang kamu amazing ucap jangson hei jangson jangson mau membersihkan kakimu nampak michael begitu terkejut melihat singhan yang tengah dipijat kakinya oleh si jangson singhan nampak malu-malu ia berkata hmm jangson bilang dia akan melakukan beberapa pemijatan aku puntur yang bisa meringankan stres dan penyakit tersembunyi yang aku derita michael berkata duduk di sampingnya dia tahu pemijatan aku puntur jangan berbohong aku merasakan sedikit rasa tidak nyaman di bahuku bisakah kamu memberikan sedikit pijatan untukku jangson tanya michael oh ini hal itu membuat singhan butuh sangat terkejut juga kemudian ia berkata hmm sayang bisakah kamu memberikan michael beberapa pijatan demiku ucap si singhan tentu saja bukan masalah ucap si jangson pemijatan aku puntur yang bisa meringankan penyakit tersembunyi sungguh bualan besar bukankah ini hanya caranya untuk merayu wanita hmm gumam si michael yang nampak sudah dipijat oleh jangson disana aku akan memberitahumu wajah sesungguhnya dari bajingan ini jangson mulai memijat ya dengan teknik pijatan di punggungnya itu oh sangat nyaman michael kali ini malah menikmati beneran anjing hahaha sampai ia merintir-rintir eh eh bagaimana mungkin ia nampak terkejut seketika dalam hatinya ia bergumam perasaan tidak nyaman yang aku rasakan di sekitar bahuku telah dihilangkan wah kalau begitu biarkan jangson membantumu untuk merasa nyaman lagi aku akan pergi ke kamar dulu ucap siang yang kemudian bergegas pergi duluan saja teknik pijatan yang diberikan jangson benar-benar bagus biarkan aku merasa nyaman sedikit lagi ucap michael disana yang nampak menikmati akankah terjadi mantap-mantap patiga hahaha michael sedikit melakukan peregangan ia berkata dalam hatinya singhan telah pergi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membongkar sifat asli penipu ini hmm jangson ini sangat terasa enak sangat terasa namun tiba-tiba tatapannya berubah ketika memadangi jangson yang sembari ia menggunakan airpon disana hais bacingan ini apa dia tidak menemukan sesuatu yang menarik dariku hai lihat kulitku yang cantik badanku yang semak hais dasar idiot rencananya gagal karena jangson yang begitu cek disana sudah cukup sudah cukup ucap michael tiba-tiba hal itu membuat si jangson begitu terkejut karena tiba-tiba michael yang nampak kesal dan bergegas pergi eh kenapa dia tiba-tiba marah kering-kering kering-kering tiba-tiba ada suara telepon disana kemudian jangson kali ini terlihat mengangkatnya eh halo ayah ada apa jangson beritahu singhan kau kakek sekarat cepat kemari kaman keluar galin ucap ayah dari singhan itu dengan nada yang sangat panik waktu terus berjalan hingga sing berpindah memperlihatkan pagi harinya tempatnya di yinzou suburb park terlihat ada beberapa orang yang tengah berlatih disini tiba-tiba ada seorang pria tua yang duduk di kursi roda itu ia berkata kepada jangson anak muda jika kamu tertarik dengan tai chi kenapa kamu tidak mempraktekkan beberapa gerakannya mendengar hal itu jangson nampak terkejut ia menoleh ke kakek tua disana jangson berkata kamu jelas-jelas bisa berjalan kenapa kamu duduk di kursi roda hei adik hal apa lagi yang bisa kamu lihat tanya kakek tua ini yang nampak terkejut jangson berkata jantungmu terkena serangan menyebabkan sakit di dada yang akan datang setiap harinya dan itu harus cepat ditreatment secepat mungkin hal itu membuat pria tua itu butuh saat terkejut ia pun langsung beranjak dari kursi rodanya dan berkata seorang temanku pernah berkata bahwa ada satu orang selainnya yang bisa melihat penyakitku apakah itu anda pria tua itu nampak begitu sangat terkejut memandangi jangson disana nomor satu jenius dokter di cina dan iya jangson ini hei hadis kak itu kita bisa berbicara tentang penyakitmu lain waktu aku paham aturanmu tidak memerlukan uang untuk menyembuhkan penyakit hanya memerlukan takdir ucap pria tua ini kemudian terlihat jangson pergi meninggalkan pria tua itu sembari memandangi dari kejauhan dia berkata tidak ku sangka hadis yang misterius ternyata seorang pria muda dibandingkan dengannya generasi mudaku masih jauh di belakangnya tiba-tiba ada seorang wanita yang berlari mampirnya kakek anda beneran disini kakek sungguh bisa bikin seluruh keluarga terasa khawatir hei tidak perlu panik aku datang hanya untuk melihat sesuatu dan kali ini terlihat ya singhan rupanya ini adalah kakek dari si singhan pria tua ini berkata eh ngomong-ngomong singhan dimana suamimu kapan kamu akan membawanya untuk bertemu dengan kakek apa singhan nampak kebingungan dalam hatinya ia bergumam jangson dia tidak ada dukungan darinya bagaimana aku bisa membawanya untuk bertemu dengan kakekku hmm kakek ayo jangan berbicara tentang itu lagi bukankah kakek akan mengumumkan sesuatu kepada keluarga ayo cepat kembali terlihat singhan yang mengalihkan pembicaraan sembari mendorong kakeknya di kursi roda itu waktu terus berjalan hingga sin berpindah memperlihatkan tepatnya di sore harinya lin singhan kamu tidak pantas untuk mendapatkan banyak warisan dan terlihat ada suara teriakan di dalam ruangan itu hal itu membuat jangson begitu sangat terkejut ia diam-diam mengintipnya sembari bergumam apa ada masalah sih dan terlihat sudah ramai beberapa orang disana seorang wanita berkata linwei lin chuan kalian berdua tidak hanya kalian tidak melakukan sesuatu untuk keluarga lin tapi kalian juga menyebabkan kerugian besar kepada perusahaan berkali-kali tidakkah kamu merasa malu untuk bertanya tentang keputusan kakek eh banyak bacot ucap wanita ini berbicara tentang keluarga lin hmm lin singhan pergi ke makam ibumu dan tanya pada dia apakah dia benar-benar memiliki darah keluarga lin apa yang kamu katakan tanya ling singhan yang nampak begitu sangat geram kepada wanita ini kemudian wanita ini berkata pergi dan tanyakan ayahmu apa yang terjadi ketika ibumu disegap seorang pria juga berkata kamu terus berkata bahwa kamu berasal dari keluarga lin tapi kamu hanyalah spesial seliar apa yang masih kamu lakukan disini ha dan piam tiba-tiba ada sendal yang terbang menghantem berbah itu minta maaf kepada istriku sekarang juga kau bejingan dan ia munculah jangsuannya ya kayak gini lho MC tuh dasdus hahaha kalau tidak jangan berpikir kalau kamu bisa keluar dari sini untuk hidup-hidup jangsuan terlihat begitu geram disana hai lin jian yu anakku dipukuli kamu harus memberikan penjelasan anakmu yang pertama nyolot dan dia pantas untuk dipukuli ucap ayah ini panggil polisi aku ingin panggil polisi lin singhan berkata ini adalah vila lin singhan bahkan jika polisi datang kamu akan membuat satu masalah lagi hmm bagus lin singhan kamu sama sekali tidak respek kepada orang yang lebih tua kamu akan menyesali ini tunggu saja dan lihat saja ayo kita pergi mereka pun langsung bergegas pergi jangsuan berkata apa aku pernah bilang kamu boleh pergi ia menghentikan mereka semua dan terlihat jangsuan mengancam berdebah berdebah menyebalkan itu hahaha dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu episode keberapa ini keempat episode keempat kali ini thank you nativeers alhamdulillah sudah mulai gasin setiap harinya karena apa kita nambah tim lagi sudah ada editor sama tukang croppingannya jadi mantep banget kan story by manajemen story by insya Allah akan terus menyajikan konten-konten yang seru menarik untuk kalian semua makanya apa gas subscribe sekarang yuk gasin tembusin di 10.000 subscriber di bulan ini dan juga yuk story by itu dinaikin view nya dinaikin view nya gasin gasin pok ya yuk gasin terus thank you semua yang sudah setiap menswatch story by sampai detik gini sampai bertemu di video selanjutnya see you in the next video bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax